Kuasa hukum Vanessa Angel menuding kasus prostitusi online yang diungkap Polda Jawa Timur adalah rekayasa. Bahkan manajer Vanessa mengaku telah diperas 20 juta rupiah oleh seorang pria yang mengaku sebagai petinggi kepolisian daerah Jawa Timur. Menanggapi hal ini Polda Jawa Timur membantah karena memiliki bukti yang kuat. Perwakilan kuasa hukum saksi korban kasus prostitusi online Vanessa Angel, Guntual Laremba mengungkap ada sejumlah fakta janggal dalam kasus Vanessa. Dirinya menyebut ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menyebab Vanessa agar bisa dinyatakan bersalah dalam kasusnya. Fakta janggal paling utama adalah maksud kedatangan Vanessa Angel ke Surabaya, di mana memenuhi undangan dari Muncikari yang kini dinyatakan sebagai tersangka untuk berperan sebagai pembawa sebuah acara. Kejanganan lainnya adalah soal foto bugil Vanessa di kamar mandi yang langsung tersebar di media sosial. Kejadian itu membuat kuasa hukum Vanessa menduga ada pihak tertentu sesama artis yang sengaja ingin menghancurkan karirnya. Karena itu kuasa hukum akan membuktikan bahwa kliennya merupakan korban termasuk melaporkan penyebar gambar. Peristiwa di sini ada temuan, di waktu yang bersamaan, beredar foto-foto yang senonok. Foto-foto daripada Vanessa Angel yang tidak pantas lah. Yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan kejadian yang di Surabaya ini. Sementara manajer Vanessa bernama Lydia mendatangi Polda Jawa Timur untuk melaporkan tindak pemerasan atas kliennya. Pelaku pemerasan mengaku dari petinggi jajaran kepolisian daerah Jawa Timur yang kini menangani kasus prostitusi online yang menjerat kliennya. Pelaku berjanji akan menghentikan kasus Vanessa Angel jika mentransfer uang senilai 20 juta rupiah. Pelaku pemerasan mengaku sebagai kapsudit 5 cybercrime di Tres Krimsus Polda Jawa Timur, AKBP Hari Sandi. Atas penipuan dan pemerasan ini, manajer Vanessa sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur. Menanggapi tudingan kuasa hukum Vanessa Angel terkait adanya rekayasa kasus prostitusi online. Pihak Polda Jawa Timur membantah jika adanya upaya penjebakan. Polisi menyatakan fakta yang dianggap janggal. Seperti kedatangan Vanessa ke Surabaya untuk memenuhi permintaan sebuah acara adalah tidak benar. Dan bisa dipatahkan dengan bukti yang sudah dimiliki polisi saat ini. Begini saja, saya hanya mengutarakan sesuai dengan fakta yang ada, silakan saja apa yang dibantah oleh penasihat hukumnya maupun daripada yang lain. Tapi fakta yang kita aturkan itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan di TKP dan itu yang kita ajukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mengharapkan seluruh masyarakat berhati-hati dengan kasus penipuan ini. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyidikan termasuk memeriksa dua muncikari, ES dan TN yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga melakukan gelar perkara secara internal untuk memperkuat konstruksi hukum kasus asusila tersebut.